Buaya kuning Keramat Dubalang Hitam merupakan jalur yang berasal dari desa Redang, Rengat, Barat. Jalur buaya kuning Keramat Dubalang Hitam merupakan jalur yang dibeli dari desa Rawang Binjai Pangean, Sembaran Olangpulai 2014 pada tahun 2017. Prestasi yang diraih jalur buaya kuning Keramat Dubalang Hitam selama aktif berpacu di berbagai topian sejak tahun 2017 sebagai berikut. Di topian Narosa Teluk Kuantan, buaya kuning Keramat Dubalang Hitam meraih peringkat 4 tahun 2017. Di topian Nyir Malambai Sikakak Cerenti, buaya kuning Keramat Dubalang Hitam meraih peringkat 1 tahun 2017. Di topian Titian Komang Selunak Batang Peranak, buaya kuning Keramat Dubalang Hitam meraih peringkat 1 tahun 2017 dan 2018. Di topian Kuala Pintas Danau Baru, buaya kuning Keramat Dubalang Hitam meraih peringkat 1 tahun 2017 dan 2018. Tahun 2018 Yang terakhir ini, Kahulu Jantan Danau Kompe Klinik Almapas RAPP, masih saja terdepan atas aluan jalur Panji Satir Ranta Kuantan, Raja Peng... Masuk... Sementara di... Sementara di... Kahulu Jantan Danau Kompe Klinik Almapas RAPP, nampaknya sudah berada di depan atas aluan jalur Panji Satir Ranta Kuantan, Raja Pengsal Taburah Panjang yang berada di sebelah kiri, masih dalam keadaan sementara. Haluan jalur Kahulu Jantan Danau Kompe Klinik Almapas RAPP berada di depan atas aluan jalur Panji Satir Ranta Kuantan yang berada di sebelah kiri. Meriam Onggang Parau RSUD Teluk Kuantan dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir yang berada di sebelah kanan. Nah saudara-saudara yang tadinya tertinggal ambil alih kemenangan sementara oleh haluan jalur Meriam Onggang Parau RSUD Teluk Kuantan yang berada di sebelah kanan. Tidak bertahan lama nampaknya ketika berada melintas sudah panjang pemisah yang kelima yang tadinya tertinggal. Buaya Guning Keramat Dualang Hitam Sedain Hu kembali ambil alih kemenangan sementara atas aluan jalur Meriam Onggang Parau RSUD Teluk Kuantan. Tinggal berapa meter masuk! Dari Tanjung Hulu Kuantan dari Ketua DPRD Kebupaten Kuantan Singi berada panjang Kuantan Conegori juga gagal dilepas. Dilanjutkan dengan hilir ketiga Todung Bisor Rimbo Piyako Adila Kriasindo. Pebun hilir Kuantan Mudik berada di posisi jalan sebelah kiri berada panjang Lop Batu Lompatan Herimau Kompe MHND Bangunan Kinali bersiap-siap di Hulu Pancang Star. Ini adalah pemenang baik lima Dubalang Raja Dinas Pertanian Inhu Danau Baru Indra Giri Hulu. Dipastikan masuk ke hari keempat atau hari final. Hilir kecewatan Kuantan Mudik sebelah kiri. Batu Lompatan Herimau Kompe Kinali berada di posisi jalan sebelah ke-6 bersiap-siap sudah. Nah hilir ketiga sah sudah dilepas sah sudah dilepas hilir yang ketiga Todung Bisor Rimbo Piyako Adila Kriasindo berada di posisi jalan sebelah kiri. Batu Lompatan Herimau Kompe MHA MD Bangunan dari Kinali berada di posisi jalan sebelah kanan sama-sama dari kecematan Kuantan Mudik pada saat ini berada sudah di kawasan panjang Pemisai yang kedua. Bahkan membela sudah melimpas sedikit Todung Bisor Rimbo Piyako yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Tertinggal sedikit Batu Lompatan Herimau Kompe Kinali yang berada. Salah. Kembali kami konfirmasi dari Pancang Star. Rupanya hilir yang ke-4. Hilir ke-4 Boyo Kuning Keramat Dubalang Hitam. Dari Segda Indu berada di posisi jalan sebelah kiri. Lintar Jalan PT Udaya Loks Jenawi berada di sebelah kanan. Satu dari Kabupaten Indra Gerihulu. Satu dari Kabupaten Kuantan Sengigi. Masih dalam keadaan tertinggal. Jalur Lintar Jalan Petapahan yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Namun pada saat ini nampaknya usaha dan kerja keras dari Boyo Kuning masih mempertahankan kemenangan. Walaupun secara tipis saja berada di depan. Satu, dua, tiga. Masuk sudah hilir ke-4. Satu, dua, apakah bintang Amas Cahaya Intan atau si pesan rimbu RAPP akan melaju ke babak berikutnya. Ke babak semipinal. Dan apanya kedua buah jalur benar-benar dalam keadaan berpacu. Masih dalam keadaan berimbang. Haluan kedua buah jalur berada di pertengahan kawasan Panjang Pesai yang ke-4. Pasarang pun memang setukang tari berada di depan. Yang jelas keduanya masih dalam keadaan berimbang. Haa, benar-benar sama haluan kedua buah jalur ini. Bintang Amas Cahaya Intan, ketua depan dekuan sing Tanjung Hulu Kuantan, si pesan rimbu RAPP. Masih dalam keadaan sama haluan kedua buah jalur ini. Benar-benar berimbang. Inilah kandidat juara yang bertemu pada hari yang... Di samping ini, G2 Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Atas haluan jalur buaya kuning. Dari rengat ini saudara-saudara hanya tinggal beberapa meter di pertengahan panjang pesan terakhir. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir saudara-saudara. Masuk! Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian. Yang dinantikan oleh masyarakat dari Seperang Taluk dan Kecamatan Kuantan Tengah ini Ternyata gagal dilepas Nah, imur yang pertama, Tua Kuhidu Balangrajo Berhadapan dengan buaya kuning Saya sudah dilepas silir yang pertama Nah, saudara-saudara Ternyata Tua Kuhidu Balangrajo Tanpa bahasa basi, saudara-saudara Menggilas habis Buaya kuning keramat Dupalang hitam Di panjang pemisah yang kedua, saudara-saudara Tua Kuhidu Balangrajo Tanpa bahasa basi, saudara-saudara Meluncur ke depan rada di haluan janur Tua Kuhidu Balangrajo Akan mampu diambil alih Oleh haluan jalur Buaya kuning keramat Dupalang hitam Sedda Inhu Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara Yang jelas saat ini Yang tadinya memimpin Sama sudah Haluan kedua buaya jalur Di depan panjang pemisah yang keempat saat ini, saudara-saudara Nah, buaya kuning mampu menyamakan haluannya Di depan panjang pemisah yang kelima Masih dalam keadaan sementara Buaya kuning memimpin tipis di depan, saudara-saudara Tertinggal sudah tampaknya Jalur Tua Kuhidu Balangrajo, saudara-saudara Hanya tertinggal beberapa meter saja saat ini Tua Kuhidu Balangrajo Masih saja tertinggal oleh buaya kuning Keramat Tua Kuhidu Balang hitam Sedda Inhu, saudara-saudara Buaya kuning saat ini, saudara-saudara Hanya tertinggal beberapa meter Masuk Saudara-saudara Para penonton dan para pengunjung sekalian Mohon bunuh Pompong Pompong secepatnya Nah, hilir Pertama kami yakin Todung Bisor Rimbo Piyako Adila Kriasindo Pabohon hilir Hilir yang pertama Berhadapan dengan Palimau Lan Putih Berada di posisi jalan sebelah kanan Hilir yang Hilir yang kedua Nah, inilah hilir yang kedua Hilir yang kedua Dapatnya hilir yang kedua Dapat sah sudah dilepas Antara buaya kuning keramat Tua Kuhidu Balang hitam Sedda Inhu Berada di posisi jalan sebelah kiri Berhadapan dengan si posan Rimbo RAPP Akan haluan Namun demikian Haluan jalur buaya kuning keramat Tua Kuhidu Balang hitam Masih saja menempel secara ketat Berada di depan basi Pada saat ini, depan haluan jalur Si posan Rimbo RAPP Sedikit demi sedikit Meluncur sudah Haluan jalur Si posan Rimbo RAPP yang berada di jalan sebelah kanan Membelah sudah panjang pemisah yang ketempat Berpacu di kawasan panjang pemisah yang kelima Masih dalam keadaan sementara Si posan Rimbo RAPP Masih dalam tertinggal sedikit saja Atas haluan jalur Gas saja Gas Si posan Rimbo RAPP yang tadinya tertinggal Dapat mendahului Haluan jalur buaya kuning keramat Tua Kuhidu Balang hitam Yang berada di jalan sebelah kanan Sebelah kiri Meluncur boleh pastikan Si posan Rimbo Masih saja terdepan Atas buaya kuning Benar-benar Berpacu Imbang sudah Haluan kedua buaya jalur Si posan Rimbo Berada di depan sedikit saja Masuk Dewi Putri Datuk Lintang Merupakan jalur yang berasal dari desa Redang Kecematan Ringat Barat Jalur Dewi Putri Datuk Lintang Merupakan jalur yang dibeli dari desa Petalongan Asal jalur ini adalah dari desa Kepala Pulau Langkah Keramat Darah Putih Generasi 2010 Prestasi jalur Dewi Putri Datuk Lintang Selama ikut berpacu di berbagai topian Sejak tahun 2016 sebagai berikut Di topian Narosa Teluk Kuantan Dewi Putri Datuk Lintang Meraih peringkat 2 tahun 2016 Di topian Sialang Lotong Pasir Sialang Jaya Lirik Dewi Putri Datuk Lintang Meraih peringkat 1 tahun 2016 2017 dan 2018 Serta peringkat 6 tahun 2019 Di topian Kuala Pintas Danau Baru Dewi Putri Datuk Lintang Meraih peringkat 3 tahun 2016 Dan 2 tahun 2019 Di topian Kuala Danau Pau Redang Dewi Putri Datuk Lintang Meraih peringkat 1 tahun 2019 Pasir jalur pada bulan Oktober Terima kasih telah menonton! Pasir jalan sebelah kiri Nah membelah sudah Menyisip sudah panjang pemisai yang keempat Berpacu sudah di depan kawasan panjang pemisai yang kelima Masih dalam keadaan tertinggal Lompatan sungai Mangkuang Sakti Kampung Pulau Indra Giri Hulu Namun tentunya mereka tetap berupaya Sekuat tenaga tanpa harus putus asa Mereka pada saat ini berada di kawasan panjang pemisai yang kelima Nah masih dalam keadaan sementara Lunturan yang begitu dasar Dari Dewi Putri Datuk Lintang Dispun Indu Yang merupakan jalur andalan terkuat pada saat ini Dari Kabupaten Indra Giri Hulu Selain dari Pandan Pai Duri Dan beberapa buah jalur lainnya Nah inilah Dewi Putri Datuk Lintang Dispun Indu Dari Kabupaten Indra Giri Hulu Yang pada saat ini Tinggal beberapa meter Masuk sudah Pulir yang kelima Terima kasih telah menonton! Panjang pemisah yang kelima Sementara saat ini Dewi Putri Datuk Lintang Dispun Indu Memimpin sudah di depan Haluan jalur Jitu Kuantan Belha Kuansing Telah busuk Yang berada di jalan sebelah kanan Tertinggal masih tampaknya Jitu Kuantan Yang berada di jalan sebelah kanan Oleh Dewi Putri Datuk Lintang Dari Indu ini Saudara-saudara Dispun Kuansing Dewi Putri Datuk Lintang Masuk sudah Silakan baru putar Dan merapat di depan Dewan Hakim Sabhan Buong Sampai Sampai Kami Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton